Halo mas bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Anduga Present Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Biar gue semangat bikin konten tentang Total Football Indonesia lainnya gitu cuy Di sini gue bakal bahas setelah update-an apa aja yang berubah Ya, karena tadi sore Pokoknya hari ini tuh ada maintenance dan udah selesai juga Di video kali ini gue bakal bahas apa aja yang baru gitu cuy di Total Football Indonesia bro Oke bro ya, kita lanjut aja bahas apa aja yang baru di game Total Football kali ini Update-an patch 1.8 per 17 Januari 2024 cuy Jadi untuk yang pertama adalah optimasi real face pemain Jadi untuk update-an kali ini memberikan optimasi 3D face para pemain internasional dan pemain lokal Untuk pemain lokal yang bakal real face itu kurnia mega sama Ramadan Sananta Untuk Ramadan Sananta memang belum dikeluarkan Kalau secara estimasi sih katanya Februarian ya Awal-awal Februari itu bakal dimunculkan Ramadan Sananta secara gratis bro Jadi kalian nantikan aja untuk event Ramadan Sananta Untuk update-an yang kedua ada optimasi gameplay Jadi untuk di gameplay ini banyak banget yang baru Semisal mekanisme penalti baru Lalu optimasi taktik Dan AI team Terus skill move baru Nah nanti gue bakal bahas untuk skill move barunya itu apa aja gitu cuy ya Mungkin di next video aja cuy Dan penambahan dominan food pemain cuy Ini yang menurut gue sangat-sangat Apa ya spellnya tapi penting gitu cuy ya Untuk dominan food pemain Penambahan animasi dalam gameplay dan lain-lain Nah untuk animasi dalam gameplay Gue juga penasaran apa yang ditambahkan mungkin ketika pelanggaran ada pemain yang cedera Atau ketika pergantian pemain ada disorot gitu cuy ya Pas pergantian pemain Semoga aja ada seperti itu cuy Nanti gue bakal coba langsung ya Ketika gue main di ranked atau di karir mode cuy Book update-an yang ketiga adalah Match mode update Penambahan regional leaderboard Penambahan akumulasi kartu kuning dan kartu merah Penambahan event baru di mode karir Nah ini apa bro Sangat-sangat menarik bro Di mode karir ada penambahan event baru Ini sangat-sangat kita nantikan cuy Untuk update-an yang keempat Penambahan konten lokal Dimana penambahan real face seperti Kurnia Mega Terus ada juga pemain timnas baru nanti Ramadan Sananta Penambahan timnas Indonesia di market cuy Dan bursa agen Terus penambahan jersey timnas Indonesia Mau away maupun yang home gitu cuy Dan penambahan pemain baru timnas Indonesia Yang belum dimunculkan itu kayak Marcelino Kayak Sananta dan Masih banyak juga yang lainnya cuy Update-an selanjutnya Kelima adalah optimasi market Jadi untuk waktu market itu sekarang Hanya 3 jam aja Ketika udah 3 jam Bakal di reset lagi bro Ke pemain-pemain yang baru Dan yang enaknya lagi Kita bisa beli sampai 5 pemain Per satu hari atau per harinya Kalau dulu itu hanya sampai 2 pemain aja cuy Dan di toko rang ini Kita bisa atau sudah diisi dari 8 pemain menjadi 10 pemain Jadi lebih banyak bro dibanding sebelum di update cuy Jadi sangat-sangat luar biasa peningkatan update-an kali ini gitu cuy Terus yang terakhir ada event baru dengan berbagai hadiah yang menarik Player card Elite Nation terbaru Terus event lainnya dengan hadiah pemain top Dan pemain lokal terbaru cuy Penambahan hadiah bulanan dan lain-lain Itu adalah beberapa update-an Setelah update page ke 1.8 per 17 Januari 2024 Semoga dengan update-an kali ini Game ini semakin rame dan semakin banyak player-nya gitu cuy Dan semoga book-book jaringan itu udah gak ada lagi ya Semoga dikurangi lah Walaupun memang gak bakal bisa diatasi secara langsung cuy Oke Nanti gue bakal Apa bakal coba update-annya satu per satu ya Semisal kayak di gameplay atau di market atau apapun itu Di video kali ini gue hanya infokan aja Apa aja yang baru setelah di update gitu cuy Oke jadi segitu aja video kali ini Jangan lupa subscribe Terima kasih